Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di penjelasan materi kelas 12 Bahasa Indonesia Surat Lamaran Pekerjaan Nah, sebelum kita memulai penjelasan materi Terlebih dahulu kita perlu mengetahui indikator pembelajaran pada kesempatan kali ini Setidaknya ada 4 indikator Yang pertama, mampu memahami surat lamaran pekerjaan dengan baik Lalu ada memahami struktur, langkah, dan juga kaedah kebahasaan Lalu ada mampu menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan kaedah kebahasaan Lalu ada mampu mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan menulis surat lamaran pekerjaan Oke, next Selanjutnya ada definisi Surat lamaran pekerjaan merupakan surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu lembaga Surat lamaran kerja juga bisa diartikan sebagai surat yang dibuat sepanjang satu halaman penuh Yang berisi tentang informasi pelamar kerja dan permohonan untuk menempati posisi tertentu Biasanya surat lamaran kerja dikirim beserta daftar rewet hidup atau kurikulum VT Jadi surat lamaran pekerjaan ini sifatnya formal seperti itu Dalam hal ini, dalam surat lamaran pekerjaan Pelamar dalam surat perlu menyebutkan sumber lamaran tersebut pada paragraf pembuka Misal didapatkan dari media cetak, koran, atau dari iklan di internet Itu merupakan esensi dari surat lamaran pekerjaan Oke, next Yang selanjutnya ada jenis surat lamaran pekerjaan Ada dua jenis surat lamaran pekerjaan Yang pertama yaitu surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan daftar rewet hidup atau CV Model ini disebut juga model gabungan karena menggabungkan dua hal tadi Sebaliknya, jenis yang kedua adalah model terpisah Dimana surat lamaran dipisahkan dari daftar rewet hidup atau kurikulum VT Baik, lanjut ke slide selanjutnya Yaitu ada fungsi surat lamaran pekerjaan Setidaknya ada tiga fungsi dari surat lamaran Yang pertama sebagai tanda resmi pengajuan permohonan pekerjaan Yang kedua yaitu alat komunikasi Maksudnya antara alat komunikasi pelamar dengan pihak perusahaan atau instansi atau lembaga yang dituju Dan yang ketiga adalah sebagai bahan pertimbangan perusahaan Bahan pertimbangan disini dimaksudkan agar pihak perusahaan mengetahui seberapa bagus kualitas pelamar dari jabatan yang mereka inginkan Lalu selanjutnya kita masuk ke materi struktur teks surat lamaran pekerjaan Ada sembilan seperti yang bisa dilihat di slideshow ya Yang pertama ada jelas tempat dan tanggal penulisan surat yaitu kapan dan dimana surat dibuat Lalu ada lampiran dan halaman Yang ketiga alamat tujuan surat atau alamat instansi lembaga yang dituju Lalu ada salam pembuka dengan hormat seperti itu Kemudian ada alinea pembuka Lalu yang keenam isi surat yang meliputi identitas maksud dan tujuan serta menyatakan lampiran Yang ketujuh ada penutup Yang kedelapan salam penutup Dan yang terakhir yang kesembilan yaitu tanda tangan dan nama terang pelamar Oke selanjutnya adalah kaidah kebahasaan dari surat lamaran pekerjaan Jadi ada setidaknya ada enam unsur-unsur kebahasaan yang harus ada pada surat lamaran kerja Yang pertama yaitu bentuk surat yang standar Ini maksudnya sesuai template Untuk contohnya sendiri bisa teman-teman cari atau browsing gitu di internet Lalu ada bahasa yang baik dan benar Maksudnya bahasa disini harus baku Yaitu memperhatikan kalimat pemerincian Kata ganti orang ketiga Penggunaan titik dan koma juga harus diperhatikan Lalu ada menggunakan kata-kata yang sopan Biasanya kata sapaan yang digunakan adalah bapak atau ibu Lalu yang keempat Unsur kebahasannya adalah Kata pengantar jelas singkat padat informatif dan tepat sasaran Serta yang terpenting tidak boleh bertele-tele Lalu yang kelima ada penyampaian maksud surat pada isi surat Yang terakhir ada memakai tanda baca koma untuk bagian penutup surat Maksudnya pada penutup surat Seharusnya setelah kata hormat saya Koma diikuti tanda baca Koma Tadi seperti yang dijelaskan Oke lanjut ke kriteria penulisan surat lamaran pekerjaan Untuk kriteria sendiri setidaknya ada 5 Yang pertama Ini jika ingin pelamar menggunakan tulisan tangan Yaitu surat lamaran harus ditulis oleh pelamar pada kertas yang berkualitas Baik Maaf Maksudnya berkualitas Baik pada kertas bergaris maupun tidak Yang kedua Jika surat lamaran diketik Maka sebaiknya diketik pada kertas HVS 70 gram dengan spasi 1,5 Lalu kriteria penulisan yang ketiga adalah Penampilan surat lamaran pekerjaan harus rapi tanpa coretan Yang keempat Isi surat lamaran pekerjaan harus menggambarkan sikap keoptimisan pelamar Bukan pesimis maupun melebih-lebihkan kemampuan sendiri Lalu yang terakhir ada Kalimat sapaan yang digunakan adalah Bapak atau ibu kepala bagian blablabla Tuh Lalu selanjutnya ada ini latihan ya teman-teman Ini lebih ke latihan untuk mencocokkan antara yang kolom tengah dengan kolom yang sebelah sistematika Kolom yang sebelah kanan Jadi untuk contohnya yang pertama ada Semarang 12 November itu termasuk Dalam sistematika tempat tanggal pembuatan surat Nah begitu seterusnya teman-teman mungkin bisa pause terlebih dahulu sambil mengerjakannya Jadi teknisnya misal yang kedua hal lamaran pekerjaan lampiran apakah itu termasuk salam pemuka atau alamat surat atau alinia pemukaan seperti itu Lalu yang selanjutnya ini masih sama juga seperti slide sebelumnya Mohon dikerjakan mungkin bisa di pause dulu Oke next ini ada contoh surat lamaran pekerjaan ya dari apa yang sudah kami rangkum Jadi contoh surat lamaran pekerjaan ini dari tugas yang sebelumnya teman-teman kerjakan Jadi itu ada urut yang pertama itu ada di gambar yang sebelah kiri yang nomor 1 itu ada tempat tanggal surat, hal, lampiran, kemudian salam pembuka Yang kedua merupakan isi Lalu yang terakhir ini slide selanjutnya ini berupa lampiran Oh maaf maksudnya lampiran berupa daftar riwayat hidup seperti itu Dan kita masuk ke slide selanjutnya yaitu tips and trick melamar pekerjaan Ada ini kami berhasil merangkup 4 tips dan trick Yang pertama mencari informasi lisan ataupun tulisan via media masa Lalu pilih lawangan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan minat Anda Ada yang ketiga buat surat lamaran pekerjaan dengan bahasa yang baik, sopan dan baku Lalu yang terakhir ada mengirim via post, email dan perlu menunggu balasan dari pihak lembaga Jangan spam seperti itu Oke terima kasih itu adalah pemaparan dari materi bahasa Indonesia kelas 12 Surat lamaran pekerjaan Kami dari unit 287 KKN UII pamit undur diri Mohon maaf apabila ada kesalahan kata Kami cukupkan sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Fikir Nafajriya Salah satu guru di SMA negeri yang ada di Sia Sri Indrapura Provinsi Riau Menanggapi video pembelajaran teman-teman KKN Universitas Islam Indonesia Tentang pembuatan surat lamaran pekerjaan Yang saya lihat Teman-teman cukup bagus dalam menjelaskan dan memamparkan materi tentang surat lamaran pekerjaan Tapi disini saya selaku guru dan melihat anak murid saya itu tidak terlalu suka dengan penjelasan video yang bertele-tele Jadi lebih baik itu langsung ke poin-poinnya aja seperti itu Tapi Menurut saya videonya sudah oke banget Sudah bagus Tetap semangat teman-teman semuanya Tetap jaga kesehatan Wassalamualaikum